Lesti Kejora nangis saat dengar kabar lagu Rizky Bilar dijadikan soundtrack sinetron. Kepiawayan Rizky Bilar dalam bermusik kembali dibuktikan, lagu ciptaannya yang berjudul, Di Arsimu, dijadikan soundtrack dalam sebuah judul sinetron. Suami Lesti Kejora itu kemudian menceritakan momen saat dirinya mengetahui lagunya itu dijadikan lagu tema. Awalnya Rizky Bilar baru tahu setelah diinformasikan salah satu pengikut Instagramnya. Saya juga kaget, begitu ada fans yang ngedm, karena saya belum dikabarin. Ternyata tiba-tiba postingan SCTV saat itu, mengunggah ada satu sinetron yang memakai karya saya, tutur Rizky Bilar saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kala itu Rizky Bilar langsung menghubungi sang istri untuk memberikan kabar menyenangkan itu. Rupanya, Lesti Kejora sangat bahagia hingga dia menangis terharu. Begitu dapat kabar, terus kami teleponan, dia nangis, karena ini juga pertama kali lagu Lesti jadi soundtrack sinetron, ucap Rizky Bilar. Rizky Bilar sendiri mengaku sangat bangga dengan pencapaiannya itu. Laki-laki 28 tahun itu juga bilang bahwa rasa bangganya itu juga dirasakan sang istri, pasalnya lagu itu mereka ciptakan bersama. Tentu saya merasa terhormat karya saya dijadikan soundtrack, bukan cuma saya yang happy, istri saya ikut bangga, karena ini benaran karya yang kita buat bersama. Saya bikin lagu, dia, Lesti Kejora, yang menyanyikan, betapa bangganya, ujar Rizky Bilar. Sebagai informasi, Rizky Bilar mengawali karirnya sebagai aktor. Sebelum menikah, lelaki itu banyak memainkan sejumlah judul FTV, sinetron, serial, hingga film. Kemudian pada 2021, Rizky Bilar menikahi pedang Dut Lesti Kejora, sejak saat itulah karirnya merambah ke dunia musik. Ayah satu anak itu kemudian berhasil mewujudkan mimpi lamanya untuk berkarya di industri musik. Dia berhasil menciptakan lagu buatannya sendiri, salah satunya adalah Jauh Dari Sempurna, yang dia ciptakan untuk sang istri. Sejauh ini sang pesinetron mengaku sudah menghasilkan 13 lagu tulisannya sendiri. Meskipun Rizky Bilar mengaku semua lagunya hanya berawal dari catatan-catatan iseng semata. Tak butuh waktu lama, Kotori Cinta, lagu ciptaan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Trending di Youtube. Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar berkolaborasi bersama. Aktor dan pemain sinetron asal Medan itu kini melebarkan sayapnya menjadi pencipta lagu. Kali ini dirinya berkarya tidak sendiri, melainkan melibatkan Lesti Kejora dalam lagu baru ciptaannya. Lagu yang berjudul Kotori Cinta, itu adalah sebuah karya yang dipersembahkan untuk sang istri terkasih, dibawakan oleh RSKVR. Lagu tersebut berhasil masuk trending musik tak lama setelah rilis di Youtube. Muhammad Rizky atau yang dikenal dengan nama Rizky Bilar kini sedang melebarkan sayapnya di industri musik tanah air. Pria kelahiran tanggal 12 Juli tahun 1995 itu kini sedang mengembangkan karirnya sebagai penyanyi dan juga pencipta lagu. Dengan penuh kebanggaan Leslar Rikots mempersembahkan Kotori Cinta, yang juga merupakan hasil kolaborasi epik dari Rizky Bilar dan sang istri Lesti Kejora. Mereka baru saja merilis lagu ciptaannya yang berjudul Kotori Cinta, lagu tersebut dibawakan oleh Rizky Kurniadi alias Rizkur alias RSKVR. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!